Halo para Madridista, selamat datang di channel Real Madrid Indonesia, channel yang akan membahas seputar berita sepak bola terbaru Los Blancos. Jika kalian baru bergabung, jangan lupa like and subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian jadi yang pertama mendapatkan berita terbaru Los Blancos. Selamat menyaksikan Halam Madrid. Masuk daftar incaran PSG dan Manchester United, Real Madrid harus mati-matian pertahankan Sergio Ramos. Mantan pelatih Real Madrid, Yusika Mato menilai, mantan klubnya itu harus mempertahankan sang kapten Sergio Ramos. Ramos berpotensi hingga karena kontraknya belum diperpanjang. Saya ingin melihatnya tetap berkustom Real Madrid, ujar Kamato seperti dilansir marka. Real Madrid sebetulnya harus berusaha agar Sangbik tetap bertahan di Santiago Bernabeu. Namun, proposal yang diajukan Real Madrid belum berkenan bagi Ramos, alhasil potensi hingga ke klub lain pun sangat besar. Meski sudah berusia 35 tahun, Ramos masih menjadi incaran klub-klub besar Eropa. Paling tidak ada PSG dan Manchester United yang disebut tertarik kepadanya. Saya akan berusaha untuknya, semua fans Real Madrid akan senang jika dia bertahan, ujar Kamato. Di sisi lain, Kamato juga akan bicara mengenai performa Timnas Spanyol. Kebetulan Kamato juga pernah menukangi Laporia Roja, julukan Timnas Spanyol. Ia yakin, Timnas Spanyol di bawah asuhan Luis Indrique bisa juara PLA Eropa 2020. Namun, permainan Spanyol haruslah konsisten, seperti saat menghancurkan Jerman 6-1 di Laga Persahabatan. Saya kira Spanyol bisa menjuarai PLA Eropa musim panas ini, jika mereka bermain seperti di Laga melawan Jerman. Ujarnya mengakhiri. Ini yang dikhawatirkan salah dari Real Madrid. Real Madrid akan jadi lawan Liverpool di perempat final Liga Champion. Penyerang Liverpool Mohamed Salah mengungkapkan keunggulan Madrid yang membuatnya khawatir. Duel antara Liverpool dan Madrid ini merupakan ulangan final Liga Champion 2018. Dalam laga final di Kiev itu, Los Blancos menang dengan skor 3-1 atas Liverpool. Berjaya di Kiev, Madrid pun menuruhkan hat-trick juara Liga Champion. Mereka semakin menegaskan statusnya sebagai Raja Liga Champion dengan total 13 kali juara. Catatan Empress April Real Madrid di Liga Champion itulah yang membuat Mohamed Salah khawatir. Pemain asal Mesir itu menilai Madrid sangat teruji di Liga Champion. Bahwa mereka bisa menjuara Liga Champion, ujar Mohamed Salah dalam wawancara dengan Marka. Mereka tampil sangat baik di kompetisi ini. Mereka sudah juara berkali-kali. Mereka juara 4 kali dalam 10 musim terakhir. Mereka adalah tim yang sangat kuat di Liga Champion. Hat-trick juara Liga Champion tersebut di Raja Real Madrid bersama Jinedine Zidane. Salah pun tak ragu untuk melontarkan pujiannya kepada pelatih asal Perancis itu. Dia adalah pelatih hebat. Dia juara Liga Champion 3 kali. Kerjanya sangat bagus, kata Mohamed Salah. Dia pergi dan kembali untuk membentuk tim meraih trope lagi. Dia adalah salah satu idola saya ketika saya masih kecil. Dia luar biasa sebagai pelatih. Ucap mantan pemain AS Roma dan Chelsea itu. Liverpool akan lebih dulu tandang ke Markas Real Madrid Pada pertandingan leg pertama perempat final Liga Champion pada 6 April. The Reds akan gantian jadi tuan rumah di Liga kedua pada 14 April. Dua calon pengganti Jinedine Zidane di Real Madrid, mana yang cocok? Manajemen Real Madrid diberitakan mulai mempersiapkan pengganti Jinedine Zidane di musim panas nanti. Ada dua nama yang kabarnya disiapkan manajemen Madrid sebagai juru taktik Los Blancos yang baru. Beberapa pekan terakhir berhembus kencang bahwa Real Madrid akan mengalami pergantian manajer. Setelah Jinedine Zidane dilaporkan ingin angkat kaki dari Bernabeu di musim panas nanti. Kehilangan Zidane tentu menjadi PR tersendiri bagi Real Madrid. Untuk itu mereka mulai mempersiapkan pengganti yang sepadan. AS mengklaim manajemen Madrid sudah punya kandidat pengganti Jinedine Zidane. Ada dua nama yang berpotensi menggantikan manajer asal Perancis tersebut. Untuk kandidat pertama adalah Raoul Gonzalez. Legenda Real Madrid itu saat ini bekerja di Real Madrid. Ia menangani tim Castilla Real Madrid saat ini. Ia dinilai seksesor yang tepat karena mengerti DNA Real Madrid. Sehingga ia bisa menggantikan Jinedine Zidane di musim depan. Sementara kandidat kedua adalah Juha Kim Lau. Lau yang identik dengan tim Les Jerman memutuskan untuk meninggalkan jabatannya. Setelah Euro 2020 di musim panas nanti. Lau yang dikenal sebagai pelatih top dan piawai mengembangkan pemain muda. Membuat Madrid kesem-sem dengannya. Menurut laporan itu, Real Madrid belum akan bergerak untuk kedua manajer itu. Mereka mau memastikan terlebih dahulu bagaimana nasib Zidane sebelum mencari manajer baru. Banyak klub top Eropa tertarik. Tapi Erling Haaland semakin dekat ke Real Madrid. Erling Braut Haaland salah satu asit paling panas di bursa transfer saat ini. Ada banyak klub top yang memburu striker muda buru siadutman itu. Ada beberapa klub Premier League yang ingin berminat. Sebut saja Chelsea dan dua Manchester. Ada pula dua raksasa La Liga, Real Madrid dan Barcelona. Klub-klub ini terus disebut akan mendapatkan Haaland untuk musim depan. Namun menurut Marka, hanya Real Madrid yang benar-benar punya peluang merekrut Haaland. Hal ini karena Haaland sendiri mengagumi Madrid dan Madrid ingin merekrutnya. Situasi Haaland ini kembali ditegaskan oleh Josep Pedrerol, analisis La Liga. Menurutnya, saat ini bahkan Dortmund sendiri sudah tahu bahwa Haaland akan bergabung dengan Real Madrid, cepat atau lambat. Jika Real Madrid ingin merekrutnya tahun ini, maka mereka harus membayar apapun yang diminta Dortmund, kata Pedrerol. Real Madrid punya keunggulan daripada tim-tim lain, yakni hubungan dekat Florenton Peres dengan para petinggi Dortmund. Jika ada tawaran besar dari Manchester City atau Barcelona, maka Peres akan jadi yang pertama yang tahu, imbuhnya. Intinya, Pedrerol yakin Haaland lebih mungkin bergabung dengan Los Blancos. Namun di sisi lain dia tahu situasinya, tergantung pada perkembangan Dortmund musim ini. Sekarang tergantung apakah Dortmund akan bermasalah jika menjualnya sekarang. Lanjut Pedrerol. Jika Dortmund tidak masuk ke Juna Liga Champion, mereka tidak akan menjual bintang tim. Mereka tidak bisa menghadapi fans yang barang karena gagal ke Eropa dan kehilangan Haaland. Siap lepas klan Mbappé ke Real Madrid, PSG minta Vinicius Junior. Ambisi Real Madrid mendatangkan klan Mbappé mendapat angin segar, setelah PSG dikabarkan bersedia menerima Vinicius Junior sebagai bagian kesepakatan. Masa depan Mbappé sudah sejak lama menjadi perbincangan hangat, karena banyak klub top Eropa yang menginginkan tanda tangannya. Kontrak Mbappé di PSG bakal berakhir pada tahun depan. Artinya jika tak mampu membujuk sang bumbar untuk menekan kontrak baru, PSG bisa jadi harus menjualnya pada musim panas nanti. Media Spanyol ABC menyebut bahwa PSG sudah mulai menyadari bahwa Mbappé seperti tak akan memperpanjang kontraknya karena ia ingin hengkang. Klan Mbappé memang sudah beberapa kali menolak penawaran kontrak baru, yang diajukan PSG. Pemain 22 tahun itu diklaim, merasa yakin bisa memperkuat klub yang lebih besar di masa depan. PSG pun kini sudah mulai melunak. Klub milik Taipan Timur Tengah itu diakini bakal siap melepas sang bumbar pada jendela transfer musim panas nanti. Salah satu calon kuat pelabuhan baru Mbappé adalah Real Madrid. Mbappé sudah mengidolakan klub raksasa La Liga itu sejak dirinya masih anak-anak. PSG dikabarkan sudah mematuk bandrol 225 juta euro untuk klan Mbappé. Namun harga tersebut bisa jadi bakal mengalami penurunan, karena PSG siap menerima pemain sebagai bagian kesepakatan. ABC menyebut bahwa Direktur Olahraga PSG, Leonardo siap meminta Real Madrid untuk memberikan Vinicius jika memang Mbappé bakal merapat ke Santiago Bernabéu. Jika memang Vinicius dimasukkan dalam kesepakatan, maka harga Mbappé diklaim bisa mengalami penurunan dari 225 juta euro menjadi 165 juta euro. Jangan lupa untuk mengalami penurunan dari 225 juta euro. Oke, itu tadi berita terbaru Real Madrid hari ini. Nantikan terus berita terbaru Real Madrid lainnya hanya di channel Real Madrid Indonesia. Terima kasih. Halam Madrid, Yenadamas, hasta el final Pamos Real.